Tahun ini negeri ini dunia mengakui bahwa Pancasila lahirnya D&D Oleh sang proklamator, oleh sang panding fadil kita, Bung Karno Beliau merenungkan nilai-nilai Pancasila yang hari ini terjadikan dasar negara Yang mempererat, yang mempersatukan, yang menjadikan seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai NKRI Dunia Indonesia mengakui Dan dibuktikan dengan perayaan secara masyarakat Memperingat yang lain Pancasila terjadi di NB Dan kita tentu sangat menyambutnya dengan gembira Dan tidak bisa dimilai, tidak bisa dihitung, tidak bisa dibayar dengan uang atau perang-perang Bahwasannya Indonesia ini sangat luas dari Sabang sampai Merauke Tapi Bung Karno, ya, merenungkan nilai-nilai Pancasila itu di NB Tentu tidak serta-merta beliau melahirkan Pancasila di NB Tanpa ada melihat situasi sosial, situasi budaya Dan interaksi-interaksi beliau dengan warga masyarakat ini pada saat itu Beliau tentu berinteraksi Tidak saja hanya Dengan satu dua orang, dengan satu golongan, dengan satu agama Tapi beliau berinteraksi dengan banyak orang Termasuk juga menjadi teman diskusi beliau Yakni dengan para imam, para misionalis SPD pada saat itu Dan tentu juga beliau Melahirkan Pancasila Inspirasi Pancasila ini Tentu berdasarkan Apa yang beliau lihat Apa yang beliau rasakan Dalam beraktifitas Dalam berkomunitas Masyarakat Indonesia Dan juga dalam catatan sejarah Caratan sejarah Bahwasannya Beliau juga Merenungkan nilai Pancasila Di bawah Pohon Sukun Dan di Pohon Sukun itu Mitos Bukan mitos Tetapi juga fakta Bahwasannya disana ada Lima cabang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sampai jumpa 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 Terima kasih.